Sampai jumpa di video selanjutnya Kau yang selalu setia Menopanku dengan kasih setia Memberi aku kekuatan Di tengah padai yang menakutkan Sampai menuti rambutku Kau putuskan aku Menutup usiaku Tuhan selalu menembakku Oh Yesus Tuhanku Ku milikmu selamanya bagimu Sampai menuti rambutku Kau putuskan aku Menutup usiaku Ku kan selalu menyembakku Oh Yesus Tuhanku Ku milikmu selamanya bagimu Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Bersyukur pada hari ini Kita masih Boleh datang kepada Tuhan Dan kita bisa merenungkan bersama Dari renungan pagi hari ini Mari kita Berdoa Sebelum kita merenungkan Agan firman Tuhan ini Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta Di dalam kerajaan surga yang mulia Terima kasih Bapak Untuk berkat kehidupan Yang kau berikan pada kami semua Terima kasih Untuk anugerahmu Semua adalah karena Kasih karuniamu Untuk Kami boleh bersama-sama Hidup di dalam engkau Terima kasih Bapak Untuk firmanmu Pada pagi ini Kiranya engkau yang Memberi kami Hikmat Kebijaksanaan Juga Kau berikan kepada kami Kuat kuasa rohmu yang kudus Untuk kami semua Boleh Melakukan Taat Dan setia Kepadamu Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kan berdoa Dan mengucap syukur Amin Renungan pada pagi hari ini Terambil dari Dua Samuel Pasalnya yang ke-19 Ayatnya yang ke-31 Sampai dengan yang 39 Tetapi Saya akan Membacakan Ayatnya yang 33 Dan 34 Demikian Firman Tuhan Berkatalah Berkatalah Raja Kepada Barsilai Ikutlah Aku Aku akan Memelihara Engkau Di tempatku Di Jerusalem Tetapi Barsilai Menjawab Raja Berapa Tahun Lagikah Aku hidup Sehingga Aku Harus pergi Bersama-sama dengan Raja Ke Jerusalem Demikian Firman Tuhan Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Tema kita Ingat Jauhi Menara Gading Ada sebuah Kebenaran umum Yang terjadi Dalam kehidupan Bermasyarakat Meski Memang tidak selalu Demikian Yaitu Orang-orang Yang tergolong Dalam status Ekonomi Dan sosial Rendah Cenderung Diabekan Serta dipandang Sebelah mata Sebaliknya Orang-orang dengan Strata ekonomi Dan sosial tinggi Akan mendapatkan Sanjungan Serta banyak orang Ingin menjadi Kerabat mereka Ronnie Emanuel Atau yang populer Dengan nama Mongol Stress Seorang komika Dan bintang Stand up Comedy Pernah mengungkapkan Bahwa ketika Belum terkenal Bahkan Boleh dibilang Hidup susah Maka banyak orang Tidak ingin Berkenalan dan Membantunya Tetapi ketika Sudah menjadi terkenal Maka banyak orang Ingin menjadi sodara Dan ingin dekat Denganya Bahkan Ia pernah bercerita Untuk Tidak berniat Pulang Kemana Tempat Kelahirannya Karena takut Banyak orang Akan mengakui dirinya Sebagai sodara Dan harus Bagi-bagi uang Untuk mereka Bapak ibu sodara Yang dikasih Tuhan Pernyataan Mongol Memang ada benarnya Dan kenyataannya Kadang demikian Sehingga tidak heran Ada banyak orang Yang sangat bangga Ketika bercerita Tentang orang-orang hebat Yang menjadi kenalannya Atau kerabatnya Mereka ikut merasa bangga Dan ikut terkenal Bahkan tak jarang Lebih sombong Daripada Para tokoh tenar Yang merupakan Kenalannya Bapak ibu sodara Yang dikasih Tuhan Dalam perjalanan Kehidupan Daud Tepatnya Dalam pelariannya Ketika ia menghindar Dari Absalom Daud Berjumpa Dengan seorang Bernama Barsilai Siapa dia? Barsilai Adalah Salah seorang Yang membawakan Kebutuhan Daud Dan orang-orangnya Saati Mahanaim Lihat Dua Samuel Pasal 17 Ayat 27 Dan 29 Barsilai Adalah orang Gilead dari Rogelim Berusia 80 tahun Seorang yang Sangat kaya Dan turut Mengantar Daud Sampai Sungai Yordan Ketika Daud Ingin Membalas jasa Barsilai Dengan mengajaknya Dan akan Memeliharanya Di Yerusalem Barsilai Menolak dengan halus Barsilai Lebih memilih Untuk tetap tinggal Di kotanya sendiri Barsilai Menunjukkan diri Sebagai seorang Yang tidak Menuntut pamrih Dalam tindakannya Ia juga Tidak menjadi sombong Karena diperhatikan Oleh Daud Bapak ibu saudara Barsilai Tetap rendah hati Dan memilih Menyodorkan Kimham Untuk mengikuti Daud Ke Yerusalem Barsilai Menjadi teladan Yang baik Dan tepat Untuk tidak membangun Menara Gading Menara Gading Membuat Tuhan Murka Dan hidup Tidak sejahtera Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Kami datang Di hadapan Tuhan Dan kami bersyukur Ketika kami Diingatkan Bahwa kehidupan kami Seringkali Membawa kami Pada kesombongan Kami membangun Menara Gading kami Kami merasa Bahwa kami hebat Namun kami lupa Bahwa kami adalah Manusia Manusia yang rapuh Manusia yang terbatas Bahkan manusia Bahkan manusia Yang berarti Karena Tuhan Mencintai kami Kami manusia Manusia yang patut Bersyukur Karena diberkati oleh Tuhan Oleh karena itu Ajarlah kami Untuk rendah hati Dan biarlah Barsilai Menjadi teladan Dalam kehidupan kami Untuk senantiasa Berbuat baik Tanpa pamrih Dan merasakan bahwa Semuanya adalah Untuk kemuliaan Dan keagungan Tuhan Ajar kami untuk Tidak membangun Menara Gading Tetapi kami hidup Di dalam ketaatan Kesetiaan Kerendahan hati Dan hidup Hanya memuliakan Nama Tuhan Berkati kami semua Tuhan Berkati kami hari ini Dan biarlah segala sesuatu Yang kami lakukan Memuliakan Dan mengagungkan Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat tahun baru Imlek Sama Selamat tahun baru Imlek juga Sehat Sejahtera selalu ya Amin Amin Nah Gauhan Bicara tentang ingat Jauhi Menara Gading Ada pesan Buat para pemirsa Imat pagi Baik Paut Mengenai Menara Gading Kita harus selalu ingat Bahwa Kita itu bukan siapa-siapa Dan kita bukan apa-apa Tanpa Tuhan Jangan sampai Kita sombong Kita congkak Kita menjadi tinggi hati Karena apa yang kita punyai Karena Semuanya itu adalah sia-sia belaka Kita serahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Yang akan menuntun Dan menguatkan kita selalu Begitu aja Pak Terima kasih Pak Sangat berharga sekali Dan memang itu yang harus terjadi Dalam hidup kita Semua hanya karena anugerahnya Amin Mari kita hidup rendah hati Kita hidup menebar kebaikan Dan menjadi saluran berkat Nama Tuhan saja Yang dimuliakan Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Jaga kesehatan Tetap Taat pada protokol kesehatan Vaksin Ketika memang jadwal Untuk vaksin Tuhan memberkati kita semua Sinjun Gyeonghi Gyeonghi Tuhan